Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Matthew 1 ayat 17 Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus Jadi penulis kitab Matthew itu adalah Matthew murid Yesus Dan rupanya walaupun dia adalah pemungut cukai dia adalah seorang yang terpelajar Itulah sebabnya dalam kitab Matthew kita melihat bahwa perjanjian baru selalu dikaitkan dengan perjanjian lama Jadi Matthew itu mengutip ayat-ayat di perjanjian lama untuk dihubungkan, disambungkan ke Yesus Dan kalau kita membaca ini sebagai orang awam tentunya kita gak ngerti Siapa sih Adam? Siapa sih Abraham? Siapa sih Daud? Siapa sih pembuangan ke Babel? Apa sih gitu ya Jadi berarti kita harus memahami Kalau membaca kitab Matthew, Injil Matthew itu berarti kita harus memahaminya Bahwa Matthew ini adalah orang Yahudi Dan dia sedang menjelaskan Yesus melalui sejarah bangsanya Dari Abraham sampai ke Daud itu dikatakan ada 14 keturunan Dan Abraham ini dipanggil Tuhan dan dikatakan bahwa keturunannya itu akan menjadi berkat bagi seluruh bumi Dan keturunan Abraham itu adalah Yesus Lalu kemudian dari Daud sampai pembuangan ke Babel itu ada 14 keturunan Artinya segmen keduanya itu adalah tentang Raja Daud Berarti yang mau ditekankan disini bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud Sebab apa? Raja Daud juga pernah dijanjikan oleh Tuhan Keturunannya akan memiliki tahta yang kokoh selama-lamanya Dia berpikir bahwa itu adalah Salomo anaknya Ternyata keturunan Daud yang dimaksud oleh Allah adalah Yesus Kristus Jadi sekali lagi disambungkan Yesus itu keturunan Daud Yang ketiga adalah dari pembuangan ke Babel sampai Kristus Itu adalah dimaksudkan Yesus Kristus itu datang sebagai yang mewarisi semua tahta dan kekuasaan di bumi ini Kita ingat pada saat pembuangan ke Babel Nabi Daniel mendapatkan mimpi dari Nebuchadnezzar untuk diterjemahkan Bahwa Nebuchadnezzar itu melihat sebuah patung Dari emas, lalu bahunya dari logam, lalu turun lagi jadi apa gitu ya Sampai terakhirnya itu di kakinya itu tanah liat dan kayu Dan kemudian ada sebuah batu yang membongkar seluruh patung yang besar itu Dan batu itu menjadi besar memenuhi seluruh bumi Nah batu itu adalah diumpamakan Kristus Jadi pembuangan ke Babel ini justru menghasilkan cerita tentang Mesias Bahwa Allah akan mengirimkan Mesias dan Kristuslah jawabannya Berarti dari apa yang disampaikan oleh Matius Dia mau berkata bahwa semua yang ada di Alkitab kita Di perjanjian lama itu menuju penggenapannya pada Yesus Kristus Demikianlah firman Tuhan hari ini sodara Semoga Tuhan memberkati kita semua